Video CCTV dari minimarket di kawasan Ilir Timur 1, Palembang yang menjadi korban perampokan dijadikan polisi untuk mempelajari ciri-ciri pelakunya. Satuan Reskrim, Polrestabos, Palembang kemudian menangkap dua tersangka pelaku. Tersangka diketahui Didi Setiadi, 39 tahun, dan Tri Pamungkas, 30 tahun. Mereka ditangkap usai diburu beberapa hari pas cap rampokan. Satu tersangka Didi ditembak mati polisi dalam penangkapan karena melakukan perlawanan dengan senjata api rakitan yang dimilikinya. Terhadap barang bukti, ada beberapa yang kita cita, termasuk alat kejahatan, hasil kejahatan, dan sebagainya. Tapi yang jelas dari tujuh laporan polisi ini, nilai kerugiannya di atas 300 juta. Dari penangkapan tersangka, polisi mencita sepujuk senjata api rakitan dan dua selongsong amunisinya dan dua butir peluru serta pisau.